Ini juga sama ciri-cirinya guys Nah kayak gini Kalau di Itu kalau di kamera mungkin Gimana ya kalau Kalau dengan kasat mata sih warnanya memang agak Kekuningan dibandingkan tunas daun guys Jadi teman-teman yang Nanam alpukat di rumah Bisa dicek Usianya kalau sudah di atas 2 tahun Kalau sudah ada ciri-ciri seperti ini Insya Allah nanti akan membawa bunga Oh iya dulu Miki ini pertama kali berbunga Dan berbuah usia 2 tahun 2 bulan guys Sudah harum guys Aligator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat semuanya Innalhamdulillah wa syukurillah Allah wassalia'ala sayyidina Muhammad Wa'ala'ani wa sahbih wa harika salim Ayyimain Jumpa lagi dengan kami Surga Buat 313 channel yang memuat tentang kegiatan kami sehari-hari Baik berkebun, bertani dan berbagi Kali ini kita mau berbagi informasi guys untuk teman-teman yang mungkin ya baru nanam alpukat mungkin usia 2 tahun sampai 3 tahun Kok alpukatnya masih belum berbunga Mungkin kita mau berbagi ciri-ciri alpukat yang akan mengeluarkan bunga guys Kalau ini kan sudah pasti berbunga Kita tunjukkan ciri-cirinya Seperti apa kalau alpukat pertama kali atau baru mau mengeluarkan bunga guys Kita tunjukkan disini cabang-cabang yang baru mau mengeluarkan bunga Nah ciri-cirinya kayak gini guys Di ujung-ujung tunas itu Muncul bakal tunas Tapi bentuknya agak gendut, agak bulat kayak gini guys Agak gendut Warnanya itu kalau kita lihat dengan mata telanjang sedikit kekuningan Kalau tunas daun biasanya warnanya hijau Kalau untuk bunga biasanya seperti ini guys Bentar, ini agak kabur ini guys Ngeblur Kayak gini guys Nah ini nanti bakal bunga Biasanya kayak gini bakal bunga Karena memang musimnya sekarang Di tempat kami ya Waktunya berbunga guys Seperti yang tadi itu di awal Nah itu kan sudah pasti bunga Jadi ini nanti juga akan membawa bunga guys Ini biasanya untuk satu pohon Dalam satu musim Memang tidak semuanya serentak Mengeluarkan bakal bunga Nah seperti ini contohnya Nah yang ini sudah pasti keluar Bakal bunga Nah yang ini tadi Baru mau jadi bunga Jadi nanti berbunganya Dan panen buahnya Tidak berbarengan Jadi dua kali biasanya guys Nah ini sampai ke atas-atas itu guys Itu semua sudah ada Bakal bunga Kita tunjukkan sih Nah kita lihat sampai ke atas guys Nah seperti itu Jadi memang Tidak semua Pucuk Dari cabang ini Tidak Tidak bersama-sama Mengeluarkan bunganya guys Jadi itu hal yang Biasa saja Karena memang dalam satu pohon Seperti yang saya bilang tadi Jadi dalam satu pohon itu Nanti berbunganya itu dua kali Jadi bukan setahun berbuah dua kali Itu bukan Pengalaman kami ya Dalam satu pohon itu Berbunganya Selisih Biasanya selisih dua bulan Dari bunga yang pertama Ke bunga berikutnya Selisih dua bulan Biasanya di tempat kami seperti itu Yang ini juga aligator guys Lagi berbunga juga itu Nah itu cuma Coba kita perjelas guys Agak susah ekor pohonnya Agak tinggi nih guys Kalau ini jenis kendil guys Sudah berbentuk Seukuran Ada seukuran telur Ada yang sekepal tangan Kita mendekat coba Nah ini guys Seukuran telur lah ini Kalau yang sudah sekepal tangan ini guys Ini juga sama Ada yang sudah seukuran itu Sekepal gitu ya Seukuran telur Ada yang baru Kecil-kecil gitu Ini kayak gini Baru jadi tuh guys Nah ini yang paling pendek Disini Kalau masalah tinggi dan rendahnya pohon Sesuai dengan selera ya Dulu di pohon ini musim kemarin Tahun kemarin Paling besar Paling berat 2,16 gram Disini Sitar sini Di jabang ini Yang pendek ini Usia pohonnya ini sama guys Empat tahun Delapan bulan Untuk tahun ini Untuk bulan ini Sama dengan yang itu tadi Yang aligator guys Kalau ini jenis Jambu citra Atau bulampot guys Buahnya sudah sebagian Sudah dipanen Ini Meskipun musim hujan Musim kemarau Alhamdulillah sekarang Ngeracin berbuah guys Dulu awal-awal Agak susah berbuah Kalau ini jenis Miki Miki ini selesainya Lebih muda 6 bulan Dari yang Tadi Jadi ini masih 4 tahun 4 tahun 2 bulan Selisih 6 bulan Yang tadi kan 4 tahun 8 bulan Ini juga sama jiri-jirinya guys Nah kayak gini Kalau di Itu Kalau di kamera mungkin Gimana ya Kalau Kalau dengan kasat mata sih Warnanya memang agak kekuningan Dibandingkan tunas daun guys Jadi teman-teman yang Nanam Alpukat di rumah Bisa dicek Usianya Kalau sudah di atas 2 tahun Kalau sudah ada jiri-jiri seperti ini Insyaallah nanti akan Membawa bunga Oh iya dulu Miki ini pertama kali Berbunga Dan berbuah Usia 2 tahun 2 bulan guys Memang Miki terkenal cepat Karena memang Pohonnya itu Tidak mengejar Pertumbuhan ya Apa tipenya Apa tipe Belupa saya ini Jadi dia ini Jenis Tanaman yang memang Cepat Untuk berbunga Kalau jenis Miki Karena pohonnya itu Tidak sebesar Kendil Kalau kendil itu Agak lama Di atas 3 tahun Baru Mulai belajar Berbunga Kalau Miki ini Sudah Itu tadi Cepat-cepat Dia musimnya Keluar bunga Jadi ini sudah sering Sudah sering Berbuah ini guys Kita tunjukkan lagi Jadi cirinya Nah Kayak ini Sudah pasti Bakal bunga Karena sebelahnya Sudah jadi Bunga Kayak inilah cirinya Jadi masih Kalau yang masih ragu Ini bunga Apa tunas Ditunggu aja Beberapa pekan Insya Allah Pasti kelihatan dia Kalau bunga Atau bukan Nah ini Kayak gini Kalau bunganya Tumbuh Ditunas Gini guys Apalagi Menghadap ke atas Kita buang aja Tidak disarankan Untuk di Pertahankan ya Kita buangin saja Biar dia muncul Di Ujung-ujung Tunas saja Kalau bunganya Sudah Rata Hampir semua Ini juga sama Ini untuk mici Sama dengan Aligator Atau apukat Yang lain ya Berbunganya Tidak Serempak Satu kali Ini juga sama Dua kali guys Kita tunjukkan Bunga yang pertama Ini sudah jadi Buah Untuk bunga pertama Kebetulan disini Tidak terlalu banyak Untuk mici Punya kita ya Dan kita juga Punya mici Hanya satu pohon Ini aja guys Hanya untuk Koleksi-koleksi Saja sebenarnya Memang Oh iya Untuk mici kita Ini sudah Kita Tewe Dengan Jenis lain Yaitu Jenis Bukanir Kita tunjukkan Nah disini Ini jenis Bukanir Ya Ini bekas Sambung Sesipnya dulu guys Nah yang ini Ini nanti Nanti kapan-kapan Mau kita Tewe juga Biar Variatif lah Dan Anu Guys Maksudnya dalam Satu pohon Biar bisa Beberapa jenis Karena kita Manfaatkan Keterbatasan Alpukat terbaik Ketiga Versi Alnusa Terbaik Nasional ya Versi Alnusa Yaitu Alpukat jenis Rorosubaka Yang asalnya Dari Bangka Belitung guys Untuk Satu pohon Ini Sudah kita Tewe Dengan Tiga Tiga jenis Alpukat Untuk Alpukat Aslinya Jenis Wina Saat kita Tewe dulu Winanya ini Sudah usia Tiga tahun Jadi kita potong Cabang-cabang Yang besar Kita sisakan Sedikit Segini Gitu juga Terus termasuk Ini guys Terus kita Tewe Yang ini Kita tewe Yang ini Yang ini Kita tewe Varigata Kita belum pernah Tahu Seperti apa Alpukat Varigata Ini dulu Entersnya Dikasih Teman Terus Kalau yang Aslinya Yang Wina Masih tinggal Ini guys Yang cabang Yang sini Ini sebenarnya Sudah sering kita Tewe Dengan jenis Lain Ini bekasnya Tapi gagal Gagal Terus Entahlah Kenapa Yang ini Tidak mau Ditewe Mungkin Kalau yang ini Jenis SW02 Yang sekarang Ranking 1 Nasional Versi Alnosa Ini bekas Tewe Di sini Kita sambung Sisip Di sini Tapi pohonnya Sempat Kena serangan Hama penyakit Beberapa Pekan yang lalu Terus kita Semprot Dengan Kombinasi Insektisida Pengisida Dan Popo Ini MKP Terus kita Kasihkan Dasil Buah Dan Daun Tambah Kalsium Dan Boron Jadi Daun Yang dulunya Terserang Hama penyakit Rontok Semua Sisanya Seperti ini Kalau Yang Roro Dulu bekas Tewe Di sini Kalau Roro Data Yang Kami Miliki Adalah Jenis Alpukat Yang Paling Genjah Pertumbuhannya Ternyata Untuk Proses Bunganya Juga Sama Genjah Juga Ini Buktinya Bunga Perdana Dari Hasil Tewe Usia Tewe Pas Satu Tahun Setengah Kita Ngambil Entres Dulu Dari Alpukat Yang Beli Bebit Jadi Kalau Ada Mitos Yang Mengatakan Alpukat Kalau Mau Tewe Atau Sambung Pucuk Harus Dari Pohon Alpukat Yang Pernah Berbuah Boleh Silahkan Yang Mau Pakai Teori Tapi Bagi Kami Teori Itu Tidak Sepenuhnya Benar Ini Aslinya Roro Subaka Yang Dari Bebit Usianya Sekarang Satu Tahun Delapan Bulan Dulu Kita Tanam Hanya Dua Bulan Dari Beli Bebit Kita Ambil Entres Kita Kita Kawinkan Kesini Usia TW Satu Tahun Setengah Sudah Membawa Hasil Mudah Mudah Bunganya Nanti Ada Yang Jadi Biar Kita Tau Kualitas Roro Seperti Apa Tapi Pengalaman Kami Untuk Tanaman Apapun Utamanya Apukat Disini Buah Musim Perdana Tahun Pertama Maksudnya Itu Tidak Bisa Dibuat Sebagai Tolak Okur Kualitas Dari Buah Itu Pengalaman Kami Baik Itu Miki Aligator Atau Kendil Ataupun Roro Nantinya Jadi Jangan Keburu Kecewa Andaikan Nanti Kualitas Buahnya Itu Cuma Biasa Biasa Saja Dulu Kami Awal Waktu Punya Miki Yang Disana Juga Gitu Ini Miki Orang Semua Mengatakan Miki Enak Ternyata Setelah Punya Kita Panen Sendiri Biasa Saja Itu Di Panen Perdana Panen Tahun Kedua Sudah Mulai Ada Perubahan Tahun Yang Kemarin Sudah Masuk Tahun Yang Ketiga Ternyata Emang Lumayan Enak Untuk Miki Mudah Tahun Ini Sudah Lebih Tua Lagi Pohonnya Mudah Buahnya Lebih Enak Lagi Disini Juga Ada Jenis Aligator Yang Pohonnya Itu Pohon Tua Ayo Kita Main Kesan Coba Kita Tunjukkan Jadi Kita Punya Alpukat Lokal Dulu Buahnya Besar Sekilo Itu Bisa Isi Dua Juga Lebih Malah Ada Yang Lebih Dari Hampir Satu Kilo Satunya Nah Ini Disini Alpukat Lokal Dulu Kita Potong Minta Tolong Tetangga Yang Pinter Manjat Pohon Kita Potong Disini Ini Bekas Nah Ini Kita Potong Disitu Terus Kita Tunggu Dia Keluar Tunas Dulu Sempat Ada Tiga Yang Kita Kawinkan Yang Sebelah Sini Ini Jenis Kendil Yang Sini Jenis Aligator Ini Sama Juga Dulu Hasil TW Usia Pas Satu Tahun Ini Malah Satu Tahun Lebih Cepet Pas Satu Tahun Berbunga Terus Berbuah Perdana Itu Paling Berat 1,9 Kilo Yang Aligator Kalau Yang Kendilnya Disini Masih Belum Terlalu Besar Buahnya Hanya 1,4 1,5 Itu Sebab Sekitu Untuk Kendilnya Ini Sekarang Lagi Berbuah Ukurannya Sudah Bikin Blacklight Mataharinya Baru Mecungul Tapi Buahnya Emang Disini Sangat Menyenangkan Ini Tiap Tahun Berbuah Ini Juga Sama Seperti Yang Tadi Berbunganya Tidak Serempak Jadi Dua Kali Juga Ini Untuk Aligator Dengan Kendilnya Mesti Tiap Musimnya Tidak Bersamaan Nanti Aligator Panen Duluan Kendilnya Masih Kecil Kecil Gitu Kita Manfaatkan Lahan Yang Adalah Ini Pas Di Pinggiran Tembok Ini Nanti Kalau Tambah Besar Pohonnya Terpaksa Kita Potong Pohonnya Ini Biar Tidak Ngerusak Tembok Itu Juga Ada Kendil Hasil Tew Juga Lagi Berbunga Sudah Ada Yang Berbentuk Buahnya Kecil Kecil Juga Hasil Tew Juga Disini Dulu Tew Kita Nah Pekas Yang Disana Aligator Hasil Tew Satu Pohon Dua Macem Aligator Sama Wina Ini Yang Keatas Ini Aligator Dulu Disini Tew Kita Potong Dulu Tumpu Tunas Yang Ini Aligator Yang Ini Wina Sekarang Wina Kita Tew Lagi Guys Disitu Silok Nah Ini Yang Ini Yang Tunas Baru Ini Jenis Bohongok Yang Terkenal Perut Merah Yang Dari Vietnam Nah Nanti Kalau Ini Sudah Subur Yang Wina Ini Terpaksa Kita Matikan Disamping Ini Ini Juga Ada Baru Kita Tew Ini Jenis Dulu Saya Beli Bebet Yang Disana Katanya Penjualnya Pangeran Yang Itu Yang Ini Pangeran Katanya Setelah Kita Tew Kesini Dulu Tew Di bawah Sini Disini Tew Ternyata Setelah Berbuah Buahnya Wina Juga Akhirnya Saya Potong Di atas Terus Ini Tumbuh Tunas Disini Kita Tew Lagi Dengan Bohongok Yang Ini Bohongok Juga Yang Perut Merah Katanya Orang Vietnam Itu Disini Mau Kita Tew Juga Yang Ini Langsung Hadap Ke Arah Matahari Arah Timur Ini Jenis Lokal Lokal Jember Rasanya Enak Sekali Ibarat Kita Makan Alpukat Dicampur Dengan SKM Persis Rasanya Jadi Tidak Perlu Kita Kasih Susu Atau Kasih Gula Langsung Dimakan Enak Sekali Cuman Pohonnya Kurang Sehat Dulu Berbuatnya Cuma Satu Butir Satu Butir Gitu Gitu Mungkin Karena Pohonnya Terang Sehat Setelah Ini Lebih Sehat Oke Gitu Aja Kes Terima kasih Untuk Waktunya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Memberikan Sedikit Gambaran Wawasan Untuk Teman-teman Yang Baru Nanem Alpukat Apukat Apapun Terus Yang Punya Lahan-lahan Sedikit Di samping Rumah Bisa Dimanfaatkan Seperti Ini Biar Kita Punya Tabungan Buah-buahan Di rumah Ibaratnya Kita Punya Kulkas Alami Di rumah Oke Guys Terima kasih Untuk Waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh